Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Nah ini adalah DPD bekas yang sudah rusak Yang mana kita akan memanfaatkannya Nah disini saya akan ambil mekaniknya Nah kita buka dulu mekaniknya sahabat Terlebih dahulu kita buka kabel optiknya ini Nah seperti ini Nah kemudian kita buka mur mekaniknya Untuk mematikan mesin motor Anda Menggunakan Android Dari bekas Mekanik DPD Nah ini mekaniknya Nah saya akan menggunakan ini sahabat Kita ambil mekaniknya, kita singkirkan dulu ini Nah inilah yang kita gunakan untuk mematikan mesin motor dari jarak jauh Nah kita buka dulu penutupnya ini sahabat Supaya agak simple Nah buka seperti ini Sangat canggih Bisa mematikan mesin motor dari jarak jauh Untuk pengaman motor kita Lalu kita buka penutup kasetnya Nah seperti ini Ini ada ganjelnya Nah kita mempergunakan ini sahabat Nah di mekanik DPD ini ada switch sahabat Nah disini Nah kita akan memanfaatkan switchnya ini Dan juga Motornya ini atau dinamonya ini Nah kita siapkan kabel secukupnya Lalu kita solder Di switchnya ini Nah kita solder Ingat di switch Optik Nah seperti ini Nah Ini kabelnya sahabat Nah kemudian Kita lepas Kabel Dinamo ini Dari PCB ini Nah Kita lepas Nah telah jadi 4 kabel sahabat Nah setelah seperti ini Ini nanti Yang akan menekan switch optik DPD ini Lalu kita ambil Kabel panjang sahabat Nah mohon maaf Ini tadi salah Langsung saja kita solder disini Kabel panjang ini Kita buka saja lagi Nah buka seperti ini Kita ganti dengan kabel Yang panjang ini Supaya kuat Lalu kita solder Kabel panjang tadi sahabat Di Taki switchnya Yang Kita ganti kabel tadi Nah seperti ini Sangat mudah membuatnya Anda juga bisa buat Nah Sudah lengket Nah ini kabelnya Lalu Kita kupas dulu Ujung kabel Nah seperti ini Nah kemudian Kita pasang di motor Nah ini adalah Motornya sahabat Dan cara kerja alat ini Adalah untuk Mematikan kunci kontak Nah kunci kontak Pidu Nah inilah Alat yang kita buat tadi Untuk mematikan kunci kontak ini Dari jarak jauh Oke baik Saya akan buka dulu Kabelnya ini Untuk membuka ini Supaya kabelnya kelihatan Nah setelah terbuka Ini adalah kabel kunci kontak Sahabat Kita putus satu Yang merahnya Nah seperti ini Sudah putus Lalu kita sambungkan Alat yang kita buat tadi Kita sambung ke Kabel ini sahabat Dari mekanik BPD tadi Dengan menggunakan solder saja Supaya rapi Nah lalu kita solder Lalu disini Nah seperti ini Nah kita akan lihat Di kunci kontak Lalu kita hidupkan kunci kontaknya Sahabat Nah masih mati Nah lihat hidup Dengan menggunakan ini Lihat Saya akan mundurkan Optiknya ini Mati Nah saya akan majukan Hidup Hidup Nah untuk Menggerakkan motornya ini Kita butuh alat pendukung lagi Sahabat Untuk bisa mematikan kunci kontak ini Nah ada pun alat pendukungnya Kita membutuhkan Handphone jadul sahabat Untuk menggerakkan dinamo tadi Dari jarak jauh Oke baik Saya akan buka dulu Handphone jadul ini Untuk memasang kabel Untuk menggerakkan Motor listrik Pada Mekanik DVD tadi Sebentar saya buka Nah saya buka seperti ini Nah Sangat bermanfaat Untuk Mematikan mesin motor kita Dari jarak jauh Sekaligus Anti maling Nah saya buka dulu Seperti ini Yang kita ambil dari sini Sahabat Arus listrik Dari Getaran Handphone ini Nah setelah murunya terbuka Lalu kita angkat Nah ini adalah Dinamo getarnya Sahabat Kita angkat dulu ini Nah Lalu kita Lalu kita pasang kabel Di sini Sahabat Ini adalah Post-speed negative Untuk Listrik getar Bentar Ini Oke baik Nah kita Solder Nah setelah terpasang Seperti ini Lalu Kita tutup kembali Handphone ini Oke baik Saya akan tutup Kita lubangin dulu Untuk tempat kabel Sahabat Nah seperti ini Nah kemudian Nah kemudian Kita pasang Nah kemudian Kemudian pasang Murnya Nah Lalu Yang hitam Seperti ini Nah setelah kabel Tersambung Lalu Saya tes pakai Android Apakah ini bisa Bergerak Bergerak Nah lihat Saya nyalakan dulu Android saya Saya panggil Karena nomornya Telah saya program Saya akan Panggil Apakah ini bergerak Mohon dilihat Nah Bergerak Sahabat Untuk Mematikan Mesin motor Oke baik Saya akan tes Di motor Nah setelah Posisi Alat dalam Keadaan Stambay Saya akan tes Menyalakan musim Motor ini Nah Anda dapat Membuatnya ini Lebih rapi lagi Sahabat Menyembunyikannya Dimana saja Nah Untuk maling Pada umumnya Mereka akan Merusak kunci kontak ini Untuk membawa Lari motor kita Nah disini Saya ibaratkan Ini kunci T Nah saya nyalakan Nah kunci kontak Menyala Lalu saya hidupkan Mesinnya Nah hidup Mesinnya Lalu Saya matikan Dengan Android saya Lihat Saya matikan Sebentar Android saya Lagi ada Masalah Nah lihat Apa yang terjadi Saya akan matikan Android Memakai Android saya Nah ini Nomor Motor saya Lihat Saya akan Panggil Nah Lihat Sedang 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 Memanggil Nah Mesin motor Mati Handphone Bunyi Anda dapat Mematikan Suara Handphone nya Saya Saya akan Ulangi Sekali lagi Nah setelah Mesin mati Kita Nyalakan lagi Ini Kita sorong lagi Ini sahabat Supaya kunci kontak Menyala Lihat Saya akan Sorong Sebentar Saya fokuskan Lihat Lampu Netral Motor saya Nah Sudah hidup Lalu Saya nyalakan Lagi Mesinnya Nah Saya matikan Lagi Pakai Android Saya Panggil Lihat Nah Posisi Memanggil Nah Mesin Maki Nah Demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih Anda telah Menyaksikan Video saya Ini Sampai Jumpa Pada Video-video Saya Berikutnya Di video Berikutnya Saya akan Mengulas Lagi Tentang Ilmu Teknik Yang Lain Jangan Lupa Kritik Saran Atau Komentar Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Kritik Saran Atau Komentar Anda Menambah Motivasi Bagi Saya Untuk Membuat Video Yang Lebih Baik Lagi Terima Kasih Dan Salam Kreatif